Intro Selain adanya perubahan cuaca yang sangat ekstrim, musim pancarobah seperti ini semakin lengkap dengan menyebarnya penyakit Batuk pilek dan juga demam, seperti saya ini Nah masih seputar batuk dan juga pilek, kali ini kita akan membahas alat kesehatan yang mungkin akan teman-teman butuhkan ketika terserang batuk dan juga pilek Tak lain dan juga tak bukan adalah nebulizer Dan seperti judulnya, kali ini kita akan membandingkan atau meng-compare 4 merek sekaligus Mungkin kalau teman-teman mau beli yang mana masih bingung, silahkan ditonton sampai habis Kita bandingkan mulai dari fitur, kemudian kelengkapannya seperti apa, dan cara penggunaannya seperti apa Dan ini adalah keempat artis kita pada video kali ini Ada Elvasense Untuk tipennya yaitu NEB39 Lalu ada ABN-CN09 Kemudian di sampingnya ada merek Microleaf Dan di samping kiri sendiri ini ada Omron dengan tipe NEC-101 Sebelum kita bandingkan, kita urutkan dulu mulai dari harga yang paling mahal Yang pertama adalah Elvasense, kemudian Omron Lalu Microleaf, dan yang paling murah adalah ABN-CN09 Untuk teman-teman yang mau info harga terupdate-nya, silahkan klik link yang ada di deskripsi Atau hubungi nomor WA kita yang sudah ada di deskripsi juga Lalu bagaimana perbedaannya? Yuk langsung saja kita bahas Oke, untuk yang pertama Boxnya terlebih dahulu Tidak terlalu penting Tidak terlalu penting, tapi tak apalah Dan selanjutnya Keempat merek ini sama-sama dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan Dan juga kartu garansi Nah untuk kartu garansinya Elvasense dia memiliki waktu 5 tahun Kemudian Omron 2 tahun Lalu Microleaf 3 tahun Dan untuk ABN hanya 1 tahun Next dilengkapi dengan 2 buah masker Satunya ukuran dewasa dan satunya untuk anak Bentuknya seperti ini Nah kita menemukan satu kelebihan dari Elvasense Dimana untuk maskernya disini Elvasense lebih baik daripada ketiga tipe lainnya Yang pertama dari segi bahan Disini Elvasense menggunakan bahan yang berbeda Lebih tebal Kemudian yang kedua dilengkapi dengan karet Nah untuk Elvasense ini yang berwarna biru di maskernya Ini adalah karet Fungsinya adalah ketika nanti maskernya dipakai Masker bisa menempel ke permukaan kulit Dan terakhir lubang pada masker Elvasense Ini terletak di bawah dan juga sedikit tertutup Nah bentuk lubang yang kecil dan tertutup seperti ini Ini memiliki kelebihan yaitu meningkatkan tingkat efektivitas uap yang terhirup Jadi tidak akan banyak uap yang terbuang sia-sia Nah tapi sayangnya disini Elvasense hanya memiliki 1 tali masker saja Jadi kalau mau digunakan secara bergantian Talinya harus dilepas dan dipasang kembali Selanjutnya ada nose piece yang langsung masuk ke hidung Untuk nose piece pada ABN belum dilengkapi Dan kalau kita lihat bentuknya jelas milik Elvasense lebih bagus Selanjutnya dilengkapi dengan mouth piece yang langsung masuk ke mulut Oke next ada tempat obat Untuk kapasitas dari tempat obatnya ini beda-beda Elvasense memiliki kapasitas 2-8 mili Kemudian Omron memiliki kapasitas yang paling besar yaitu 2-12 mili Mikrolev 2-8 mili Dan ABN memiliki kapasitas yang paling kecil yaitu 2-6 mili saja Dan dari segi bahan Elvasense, Omron dan juga Mikrolev terbuat dari bahan plastik Sedangkan ABN dia terbuat dari bahan kaca Tapi kaca yang tipis Jadi potensi kalau jatuh dan pecah itu lebih besar Selanjutnya adalah filter Keempat tempatnya sama-sama dilengkapi dengan filter Elvasense hanya 1 buah Omron ada 2 buah Kemudian Mikrolev ada 5 buah Dan ABN ada 5 buah juga Untuk kualitasnya Paling bagus adalah Elvasense Dia lebih panjang Jadi saya rasa semakin panjang filternya Maka akan semakin panjang pula Penggunaan jangka waktu penggunaan dari filternya Next ada selang Untuk dari segi kualitasnya kurang lebih sama Untuk panjangnya Lebih panjang yang Mikrolev Dan ini adalah bentuk dari setiap produknya Dan ini adalah bentuk di segi kualitasnya Terima kasih telah menonton Oke yang terakhir adalah kesimpulan Nah setelah kita bedakan dari beberapa aspek tadi Keempat merek ini memiliki keunggulan masing-masing Yang pertama ada Elvasense Dia unggul karena memiliki satu fitur yaitu bisa mengatur uap yang keluar besarnya seberapa Kemudian disini ombron C101 Keunggulannya adalah dia memiliki kapasitas obat yang paling besar Kemudian microlab Untuk fitur yang paling menonjol disini dia memiliki tingkat nebulasi yang paling kencang Kemudian untuk ABN Karena disini dia memiliki harga yang lumayan jaraknya jauh paling murah Nah itu merupakan kelebihannya Kemudian untuk teman-teman mau beli yang mana Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan budget dananya seperti apa Terima kasih Terima kasih telah menonton!